oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama anak lanang di tanam tanam bikin senang ya kali ini kita akan berbagi tips cara menanam bawang merah ya bawang merah seperti biasanya bawang merah dengan media kokovid tapi kita akan mencoba menanam dengan menggunakan sistem wik kita akan menanam dengan sistem wik terus menggunakan yang biasa kita menggunakan sistem hidroponik yang sebelah sana lalu kita juga akan menanam dengan polybag seperti ini kita sudah siapkan semua medianya ya dengan menggunakan media kokovid seperti biasa lalu langsung saja kita menanam dengan sistem hidroponik ya memanfaatkan lahan sempit ya dan untuk pertanyaan-pertanyaan kita jawab sambil berjalan, berjalannya video kita jawab semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya langsung saja kita mulai yang pertama kita akan menggunakan sistem wik ini kita masih mencoba ya ini masih percobaan karena saya belum pernah mencoba dengan sistem yang wik ini seperti biasa kita potong dulu kenapa harus dipotong ya karena kalau menurut saya ya yang sudah sering saya coba kalau kita potong itu dia lebih cepat tumbuh berkembang segini ya kira-kira separuh lebih dikit lah jangan terlalu kebawah seperti ini kita butuh 6 6 lubang dan yang ini ini jangan kita buang yang ini jangan kita buang ini nanti bisa kita goreng untuk dijadikan bumbu jadi bawang goreng jadi bawang goreng yang besar-besar nanti kita buat yang di sebelah sana nanti kebalik lagi kayak video yang sebelumnya kan kebalik salah tanam maaf ya pantesan bingung eh salah tanam untuk media media yang digunakan itu apa apakah bisa menggunakan tanah banyak pertanyaan seperti itu ya kalau untuk menggunakan tanah pastinya bisa ya kalau yang di polybag itu pakai tanah bisa untuk yang di polybag pakai tanah bisa tapi untuk yang sistem-sistem hidroponi apalagi yang sistem ini ini tidak bisa menggunakan tanah ya susah menggunakan tanah itu 2, 3, 4, 5, 6 kita sudah mendapatkan 6 kita menggunakan kokopit kokopit itu apa? kokopit itu oh ya masih ada yang nanya juga kokopit itu bukan ini ya bukan pupuk ya kokopit itu bukan pupuk kokopit itu adalah media tanam dia itu media tanam sebagai pengganti dari tanah ya dia itu untuk menggantikan tanah bukan pupuk ya kalau pupuk itu ada pupuk kandang ada pupuk NPK pupuk organik ya itu namanya pupuk lalu kita tanam tanam bikin senang lalu seperti ini kita lubangi sedikit biar dia masuk nanti dia kalau tumbuh tidak keluar ke atas usahakan kokopitnya itu penuh ya jangan terlalu ke bawah karena kalau kurang tidak penuh dia nanti apa namanya nanti ininya itu tidak kuat ya sering pecah suka pecah gitu kenapa harus menggunakan kokopit? nah itu enaknya menggunakan kokopit itu kita setelah panen dia masih bisa digunakan lagi beda dengan yang menggunakan apa? rockwall kalau menggunakan rockwall itu dia sekali tanam saja sekali tanam dia sudah tidak bisa dipakai kan karena dia sudah hancur sama akar ya sama perakarannya hancur karena perakaran nah seperti ini ini nanti dia pecah menjadi 1, 2, 3, 4 nah itu dia nanti pecah menjadi 4 bisa lebih lagi nanti dan kalau menggunakan menggunakan apa namanya ini? kokopit ini kalau yang sistem di polybag sama yang sistem yang disini ya dia itu bisa mengurai nutrisi sendiri jadi kalau kita kita lupa kita lupa untuk memberikan nutrisi jadi dia sudah bisa memproduksi nutrisi sendiri tapi saran dari saya karena ini masih percobaan yang di sistem ini ya ini kita harus perhatikan dengan nutrisinya kita harus benar-benar perhatian dengan nutrisi yang ada di dalam tandon ini ya di dalam bag ini seperti ini kita untuk awal kita menggunakan air biasa untuk membedakan pertumbuhan ya kita balik untuk membedakan pertumbuhan dari sistem yang dipotong sama sistem yang tidak dipotong ya seperti ini seperti ini tidak dipotong nanti perbedaan pertumbuhannya bagaimana ya itu disini jadi nanti biar buat gambaran rekan-rekan semua kalau nanam itu mau dipotong atau tidak itu lebih efisien yang mana lebih bagus yang mana oke sudah selesai ya yang sistem week nanti kalau sudah tumbuh satu minggu dua minggu baru kita tambahkan nutrisi sebesar 500 sampai 600 terus nanti kalau sudah lebih besar lagi nanti kita tambah lagi seperti itu oke lalu yang sistem ini masih sama seperti yang kemarin-kemarin ya sama nah untuk permasalahan pupuk di sistem hidroponik itu karena masih ada yang menanyakan ya kalau yang sistem hidroponik itu apakah menggunakan air ataukah dalamnya pipa paralonnya itu isinya tanah nah itu pipa paralon itu isinya air hidroponik kalau isinya tanah bukan hidroponik lalu pupuk yang digunakan itu apa pupuk yang digunakan itu adalah pupuk abemik yang sudah dicairkan lalu diberikan pekatan antara A dan B itu seimbang semisal satu liternya itu dikasih satu mili berarti yang apa yang A itu satu mili yang B satu mili jadi seimbang seimbang antara A dan B nya kandungan mikro makro nya itu sudah tercukupi ini sudah jadi tinggal kita menunggu tumbuh oke lanjut nah untuk yang di sistem polybag ini kita pastikan media tanamnya ini dibasahin dulu ya atau basah lembab lalu kita tanam itu di pinggir kita kasih dua saja biar nanti kalau tumbuh tidak empet-empetan kita kasih dua sebelah sini sama sebelah sini di pinggir biar nanti tumbuhnya di pinggir tidak tabrakan nah ini menggunakan polybag ukuran 25 25 nah untuk pemupukan yang di polybag ini dengan menggunakan pupuk NPK bisa mutiara bisa KNO3 bisa juga pupuk-pupuk NPK lainnya dan sistem pemupukannya nanti kita akan buat sistem pemupukannya yang di polybag caranya bagaimana ya berapa untuk intonasi pemberian pupuknya itu nanti setelah tumbuh satu minggu dua minggu setelah tumbuh kita pemberi gang pupuk NPK itu dengan satu minggu sekali satu minggu sekali pemupukan dengan satu polybag itu dikasih lima butir saja lima butir atau paling banyak sepuluh butir paling banyak sepuluh butir itu sampai kita panen seperti itu kalau seperti biasa yang di sistem ini nanti belum dua bulan dia sudah bisa kita panen nanti kalau yang disini kita perbandingkan waktu panennya itu lebih lama yang mana sama yang disini sama yang di sistem bik yang tadi lalu setelah ini kita taruh di tempat yang tidak kena hujan agar ini tidak terlalu banyak terkena asam hujan jadi dia tidak busuk jadi kemungkinan mati itu sedikit ya mungkin dari saya segitu semoga menjawab semoga memberi inspirasi untuk menanam di lahan yang sempit kita harus tanam berbagai macam tanaman di lahan yang sempit tapi dengan hasil yang bagus hasil yang maksimal ada saran saran buat saya silahkan cantumkan di kolom komentar saran dalam pembuatan video ini kurang apa penjelasannya kurang bagaimana seperti itu jadi kita akan usahakan jawab melalui video-video selanjutnya seperti itu dari saya banyak kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih buat rekan-rekan yang sudah selalu mendukung mengikuti channel saya ini semoga kita selalu diberi kesuksesan dalam usaha apapun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh